What's up basketball fans, welcome back to Time Out The conference is the most interesting The most competitive The most competitive Of course the talk of the summer LeBron James LA Lakers So will the new look LA Lakers Joviel McGee Lance Stevenson Michael Beasley Apakah mereka punya kesempatan Untuk mengalahkan Warriors Ngalahkan dalam sebuah game mungkin Tapi dalam sebuah series Pertanyaannya harus diganti Mungkin untuk mengambil satu Maupun dua game bisa Karena LeBron sudah pernah mengalahkan tim ini Sebelumnya tanpa The Marcus Cousins Tapi dia satu-satunya Atlet yang dimain di NBA Yang bisa bilang yang mengalahkan Sebenarnya bagian faktor besar itu gue Karena gue jadi tim itu kalah Mau itu otaknya ataupun physical powernya Jadi kalau dia bisa menggunakan Part yang tadi dibahas tuh satu-satu Walaupun banyak yang bilang Oh ini cabutannya aneh-aneh Dari setiap tim Dengan pemain mudanya yang sangat Artetis yang sangat Tim yang dia gak pernah ada loh LeBron selalu main di tim Banyak shooter Banyak shooter dan Pacenya pelan Dia sekarang ada kesempatan Untuk main dengan pace cepat Kita belum melihat LeBron Dalam level itu Dimana dia jadi ball handler Dan main dengan tim Yang likes to run and gun So Gue ngerasa mereka justru ada Kesempatan untuk ngambil Mungkin satu atau dua game Kalau ngelawan seri selawannya Kalau gue sih di Lakers Tentunya gue pikir Brandon Ingram Bakal Breakout season Dan Kuzma Dan yang paling underrated menurut gue adalah Josh Hart Ya Gue bilang tiga pemain ini Yang paling akan Support LeBron Untuk Ya moga-moga bisa Apa ya Kayak kompetitif lah Kalau LeBron Harus bisa ngantilin tiga pemain ini Untuk Konsisten dan selalu perform Bener Untuk mereka jadi bagus Dan Sekarang kita next Demarcus Cousins Itu sehari 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 Ya udah nih Kan kemana LeBron nih Kan gantian lah kita bikin cerita juga Bener Demarcus Cousins ke Warriors Menurut lu Demarcus Cousins pindah ke Warriors ini Akan bikin Warriors makin solid Atau Makin malah ngacauin Warriors nih Enggak terlalu Enggak Enggak Yang pasti gak akan Ancurin Warriors Karena Demarcus Cousins Kita udah liat Dia berapa musim tuh Tahun For years Dia di Sacramento Kings Dalam posisi yang gak enak Dia survive Terus dipindahin ke Situasi yang lebih ideal Walaupun dia kena cedera Di tengah musim Kita liat performanya Dia jauh lebih baik Dia jarang bertingkah Nah Taruh dia di tim terbaik Di NBA Kayaknya dia gak akan ada masalah Jadi kamu anymore merasakan Pindah ke Pelicans kan? Ya Ga pequem麥 Iya Kalo gue juga lihat sih Dia akan mula baik-baik vaan Kayaknya Yang banyak orang ngomongin kayaknya JESSIS'in Rockets Gak tau Kamu beraget buatiden depan Iya Saya pikir Yangksen selama masih tetap ditangani oleh D'Antoni. D'Antoni itu tipe pelatih yang akan selalu finish satu atau dua posisinya. Mau itu di East atau di West. Karena sistem dia itu sangat cocok buat musim regular. Sayangnya untuk main sebuah series dalam tujuh game, tujuh pertandingan, dimana dia gak akan melakukan banyak adjustment. Dia harus andelin ini gaya kita main, ini caranya kita main. Nah untuk kelawan tim yang pintar seperti tim Warriors atau timnya Lebron yang dia punya IQ yang sangat tinggi, dia akan bisa rombak formula itu dalam beberapa game sih. Jadi kayaknya untuk mereka lebih jauh lagi di play-offs, apalagi kita tahu Chris Paul cedera. Itu alesannya kenapa mereka gak bisa lebih jauh. Musim lalu hampir kalahin waris tapi Chris Paulnya cedera. Tapi kapan sih dia gak pernah cedera? Datang dari Clippers gue tuh. Dari Clippers gue, ini cedera terus. Saya pikir ini waktu untuk menjaga dia. Cedera itu emang masalah dia. Tapi dia selalu alesannya adalah kemarin nih kalau gue dengerin di interview juga, 1 hamstring dari finalnya. Karena mereka di atas 3-2 kan. Mereka di atas 3-2 dan Chris Paul cedera. Tapi juga di sana, di Warriors alesannya adalah Igedala juga gak main. Jadi sebenernya susah juga. Saat Chris Paul kemarin, lu ke luarannya just have courage. Gua yakin Warriors akan tetep menang seri. Kayaknya juga gitu sih. You know what I mean? Itu bukan salah satu alasan. Nah, lelaki gue, lelaki gue, Carmella Anthony. Gimana lu lihat dia masuk ke Rockets? Gimana lu lihat dia masuk ke Rockets? Gua udah denger banyak kritik terhadap ini. Karena lu ke Mbak Mute, Pergi sama Ariza keluar. Terus yang masuk Melo lagi. Jadi, itu seperti, twice as bad. Karena lu kehilangan 2 pemain, dan lelaki yang gak bermain defense. Tapi, gua juga liat mungkin, kita liat kemarin-kemarin, mau itu di Thunder, ataupun di New York Knicks. Dia emang role-nya bukan untuk main defense. Tapi, kita juga liat musim lalu, banyak pemain Rockets, yang kita gak sangka mereka main defense. Tapi, main defense-nya, sangat bagus di play-offs kan. Jadi, gua yakin, kalo emang dia sama Mike D'Antoni, dua-duanya udah terima, bahwa mereka akan main di satu tim lagi. Gua sih, D'Antoni bisa terima dari dia. Gua sih liatnya positifnya ya. Untuk pindahin dia ke bench, itu akan selalu jadi masalah. Kayaknya dia gak akan pernah mau. Kayaknya udah 3 season, gua pikir dia mulai dari bench sekarang. Ya, mungkin dia akan terbiasa. Tapi, emang, Carmella gua bilang sih, season ini akan lebih bagus pada season lalu sih. Ya, tentu saja. Dia akan menjadi lebih baik. Kayaknya di Rockets dibanding. Tinggal nembak aja kayaknya. Soalnya udah tinggal terima bola dari James Harden untuk Chris Paul, dan kemudian, terserah dan terserah. Tapi emang, ngomongin defense, Ariza hilang, lu ke Mbah Muti hilang. Tapi kalo gua dengerin dari mereka bilangnya, mereka sangat gembira dengan Michael Carter Williams. Itu kalo lu mikir gimana tuh? Mereka katanya Michael Carter Williams ini, perimeter defense-nya bagus banget sih. Bagaimana lu melihatnya? First of all, dia punya build badan dia, cocok banget buat jadi wing defender tuh. Karena emang panjang, tipe orang yang panjang. Kevin Durant kenapa tiba-tiba pas di Warriors, semua orang baru bilang, oh dia defense-nya bagus ya. Karena mungkin role jadi Thunder, bukan untuk mereka melakukan hal itu. Sama seperti Michael Carter Williams juga. Sama sih, kita belum lihat Anthony mungkin kayak gitu juga. Michael Carter Williams, aku pikir di role yang benar, asked to do the right thing. Dia punya body yang sangat cocok untuk bisa jaga. itu benar. Sebenernya gue punya satu lagi yang gue suka, yang mereka sign. Itu adalah Marcus Chris. Marcus Chris dari Phoenix Suns. Gue bilang itu sangat underrated banget. Dia sangat mudah dan atletik. Jadi itu akan membantu juga sih untuk defense-nya. Rockets. Dan kalo lagi preseason gue lihat tadi, gue lihat hal-halnya sih, gila ada beberapa kali, ngeblok gila banget sih. Kita lihat hal-halnya dari Suns aja. Satu-satunya alesan untuk nonton Suns, masih melalui itu dia. Sama David Booker. Sama David Booker. Sama David Booker. O'Casey, PG. Surprising. Gue juga surpriz sih, mereka tetap di O'Casey. Nggak pindah ke LA. Dan Russ. Jadi sekarang 3 doang. PG, Russ, dan Steven Adams. Apakah mereka punya chance untuk ngejutkan? Gue pikir mereka punya chance lebih baik dibanding musim lalu. Karena musim lalu pun, kayaknya sedikit pas siaran NBA pun, siap kali game O'Casey. Gue selalu bilang, Big 3-nya ini seharusnya Paul George, Westbrook sama Steven Adams. Gue selalu ngerasa bahwa, pick and roll antara, George sama Adam, ataupun Westbrook sama Adam. Selalu lancar banget. Nggak ada yang pernah bisa stop kalo mereka decide pick and roll. Dan dia jadi sangat kunci. Plus, lo akan ada Andre Robertson kembali lagi. Hopefully earlier on in the season. Tanpa, tanda tanya, Carmelo ini, kayaknya semuanya lebih jelas. Plus mereka udah setahun lagi, udah tanpa setahun main. Jadi yang setahun pertama udah lewat. Jadi pengalamannya udah. Dan plus backup point guard itu juga sekarang, starting line up, punya skills bagus juga, Dennis Schroeder. Iya. Mereka punya backup yang bagus. Itu yang bagus untuk mereka. Dan sekarang, kita kan tadi udah di part pertama, ngomongin jagoan lu, Raptors. Sekarang Spurs. Menerima pemain lu. The Mother Rosen. Tapi kemain sayangnya, John Temuri, ACL. And then, Lonnie Walker, the fourth. Juga Cedera juga. Aku pikir dia keluar selama 6-8 minggu. Nah. Tapi kita nggak boleh underestimate Spurs. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Dan gue ngerasa, Spurs bukan target harus masuk top 4 juga. Kalau kita lihat musim lalu, wilayah barat, itu antara peringkat tiga sama peringkat tujuh. Cuma beda satu setengah game atau berapa gitu. Jadi masih tetap sampai ke hari terakhir, masih bisa ada perubahan. Dan Spurs, yang harus mereka lakukan adalah masuk ke playoff. Kita tahu mereka nggak akan di-swip di ronde pertama. Mau dengan pemain siapapun. Jadi Cedera justru, yang justru harus jadi tanda tanya bukan hanya Kawhi Leonard-nya yang ninggalin Spurs ya. Tapi ada Ginobili juga yang akhirnya main dengan klip baru. Nah dia adalah seseorang yang biasa bisa ngelurusin kapal kalau ada apa-apa. Dan menurut gue walaupun dia udah sangat tua, faktor tanpa ada dia itu bakal sedikit berpengaruh dari konsistensinya. Itu benar. Itu benar. Aku lupa tentang Ginobili. Iya, aku juga. Ginobili sudah hilang. Aneh ngelihat dia pakai jurusinya Hornet kemarin. Tidak, itu itu Parker. Dia pakai Hornet dan Tony Parker. Tapi Ginobili sudah hilang. Oh iya, Tony Parker sudah hilang ya. Jadi berdua dari mereka? Ya, berdua dari mereka hilang. Ya, berdua dari mereka hilang. Jadi berdua dari mereka. Big 3 sudah hilang. Big 3 sudah hilang. Dan kemarin hilangnya cuma satu, terus sekarang hilang sisa dua-duanya. Parah. Parah sih. Jadi, terakhir adalah dia dari Western Conference. Ini pasti banyak banget tim yang bisa jadi jack horses. Kalau yang ini. Pilihan kamu? Nah, Aku akan mencari Utah Jazz. Aku akan mencari Utah Jazz. Ya, oke. Itu pilihan yang bagus. Kamu bisa mencari pilihan saya. Tidak, tidak. Utah Jazz itu pilihan yang bagus. Aku tidak tahu. Apa yang harus saya bilang Dallas? Aku suka Dallas juga. Aku suka Dallas. Setidaknya di play-off. Ya, oke. Mungkin mereka masih terlalu muda untuk bisa lewati ronde pertama. Tapi ya, dengan pemain ini. Plus, pemain yang banyak kerasa seharusnya bisa dapat Rookie of the Year musim lalu. Bisa. Mereka bisa membuat suara. Mereka bisa membuat suara. Kalau menurut Paul, siapa kira-kira bisa jadi Rookie of the Year? Itu pemain yang sangat bagus. Aku suka permainannya. Aku suka pemainnya. Tiba-tiba ada pemain yang langsung di Rookie season-nya udah kelihatan bahwa. Ini tuh kayak biasa banget sih dia main di sini. Kalau kita lihat, mungkin di EBL. Berapa musim yang lalu kita lihat saat Arky yang tiba-tiba. Pertama main di EBL. Ini gak kayak pemain yang biasa main di local league. Tiba-tiba dia ngadeptin siapapun. Nah, itu yang kita bisa lihat dari Donchich juga ya. Dia kayak mentalnya udah cukup siap untuk main. Tapi. Aku tidak tahu. Aku akan mencari teori. Karena di episode pertama, di part 1 kita bahas 76ers. Dan gue selalu bilang. Ini adalah sebuah strategi untuk 76ers. Simpen Rookie mereka. Yang akhirnya tahun depan bisa jadi calon Rookie of the Year. Dan kalau kita lihat, Markel Foltz. Dia sebenernya boleh masuk calon Rookie of the Year juga. Boleh. Aku tahu. Karena dia gak bermain dari season-season pertama. Aku percaya dia bermain yang sangat minimal. Dan lu harus main. Ada minimum amountnya. Jadi, mari kita lihat bagaimana Foltz kelihatan. Jadi, ini akan menjadi Donchich. Pilih dari sudut. Atau dari sudut. Aku akan bilang Markel Foltz. Apakah dia akan memilih untuk menang Rookie of the Year? Kalau gue sih sebenernya. Pengennya pake jersey The Andre Ayton. Tapi gak punya jersey The Andre Ayton. Jadi pake Luka Doncic. Kalau dari preseason gue lihatnya. The Andre Ayton ini akan banyak dapet touch banget. Apalagi. Seperti yang kita tahu. Devin Booker out. For like the first 6 week. I think. Itu dia akan. Apa ya. Dia bisa patuh. Dia bisa tinggi banget. Poinnya sih. Jadi. Dan di preseason solid. Kayak sering banget. 20 point game. Jadi gue pilihnya sih. Dian Reayton sih. Untuk Rookie of the Year. Walaupun emang. Luka Doncic. Man. Dia terlihat sangat bagus. Di game terakhir. Di Cina sih. Jadi. Dan aku selalu percaya. Untuk dapetin Rookie of the Year. Bukan hanya skill set. Dan. Dan waktu makan. Tapi lo harus di dalam tim yang mendapat. Yang paling gak. Kalau gak menang pun. Kayak misalnya. Team yang sangat buruk deh. Bottom of the barrel. Tapi lo harus jadi focal point dari tim itu. Dan juga part of the winning team. Dan lo ada di starting line up. Itu betul. Situasi harus tepat juga. Iya sih. Amang banyak banget sih faktor nya sih pasti sih. Situasi yang lu. Jadi kemudian. Amang banyak banget sih faktor nya sih pasti sih. Jadi, kemudian kelepasan. Dan mungkin mungkin itu. LBJ. James Harden. Russell Westbrook. Kevin Durren. Siapa tuanku? Tidak ada di antara LBJ, pilihan saya yang lebih besar adalah Lebron James, yang kedua adalah Yanis. Saya pikir kita sangat menyenangkan karena seorang lelaki yang bisa melakukannya, guard yang harus menangkan MVP. Ya, dia bisa melakukannya banyak poin. Tapi saya pikir sekarang, semakin ke sini, kita sudah lihat Russell Westbrook triple-double. Jadi apa? Dia tidak benar-benar masuk ke dalam playoff. James Harden, oke, kamu masih flopped dalam playoff. Tapi kita lihat yang konsisten, Lebron James berkata, Baskin untuk orang tua, itu masih permainan yang besar. Lu harus menunjukkan bahwa lu bisa main luar dalam defense. Segalanya pemikiran kita akan kembali lagi ke situ deh. Kita cari orang yang gak all-around. Yanis Attenokumpo, Lebron James, salah satu dari itu. Anthony Davis, jika dia tidak memasukannya. Kita tidak pernah tahu, kan? Tapi defense adalah bagian besar. Ya, Lebron James. Gue bingung sih mau pilih siapa sih. Karena Lebron, saya takut dia akan jadi lebih banyak apa ya. Kaya distributor. Fasilitator gitu. Aku akan pilih dengan Yanis. Oh, pilih yang bagus. Pilih yang terakhir. Ya, pilih yang terakhir. Jadi, pilih yang terakhir. Pilih yang terakhir. Pilih yang terakhir. Siapa akan menang titelnya? Dia akan menjadi warriors, tidak ada yang. Tapi aku pikir kalau mereka bertemu dengan Celtics, Celtics akan menangkannya ke 6 atau 7. Jadi pilih yang terakhir. Oh, masih warriors. Aku pikir itu masih warriors. Aku pikir itu adalah warriors. Aku pikir itu adalah warriors mereka sebagai dynasti yang mereka harus punya. Masa di 2 kejuaraan sebelumnya, line up nya gitu tapi senternya ya. Harus kasih yang bener-bener full line up. Team USA. Team USA. Itu baru dynasti. Ya kan? Ya, mereka kayak tim USA sekarang. Jadi... Repeat deh berarti. Repeat. They need to get it. Every dynasty has a great story. Ceritanya harus nggak lengkap kalau kalah di tengah satu. Terakhir yang repeat itu Lakers ya. Setiap tahun, gue akan bias. Gue akan pilih dimanapun Carmelo Anthony main. Rocket. Aku pikir ini adalah kesempatan terbaik untuk dia. Ya. Jadi gue pilih Rockets. Karena gue Rockets itu kayaknya udah saatnya sih untuk menang sih. Aku pikir ini adalah saat itu. Walaupun emang harus lewatin Golden State Warriors pasti. Gak mungkin enggak. Western Cardinals, gue yakin mereka akan ketemu. Jadi... Gue akan selalu bilang sama yang ngejagoin Rockets untuk menang. Mau KW Super pun tetep KW yang original. Tetep gue pilih yang original. Hahaha. Rockets selalu akan jadi KW. Tidak ada Golden State Warriors. Ya. Kan itu karena memang GM-nya tuh. Dalmory bener-bener obses banget sama Warriors kan. Jadi dia kayak pengen bener-bener nyari tim yang bisa ngalah. Apa, bikin build. Build a team yang bisa ngalah. Tapi... Saya harap, saya harap ada orang yang bisa ngalah. Itu akan menyenang. Itu akan menyenang. Itu akan menyenang. Di final yang berbeda kan. Gak ada LeBron dari timur. Dari West beda. Perwokalan juga gak apa-apa deh. Biar seru. Iya. Tapi gue... Carmelo kasian kalo gak juara-juara. Gue sedih ngeliat Carmelo tahun lalu. Selalu disindir sebagai pemain yang gak pernah memenuhi potensi. Padahal udah jago banget. Iya. Tapi tahun lalu di play-off lawan OKC game terakhir apa-apa tuh. Iya. Ini adalah 0 poin saya. Iya. 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 Jadi gue moga-moga tahun ini Carmelo comeback. Siapa tau juga All Star. We never know. Pake hoodie lah. Mungkin harus pake hoodie. 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 So Paul. Thank you man. For doing this. I really appreciate it. Jangan lupa semua follow. Paul Palele nih. Namanya doang sih. Add Paul Palele. Gampang banget sih. Di Instagram. Ini kalo yang suka jeduk 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 juga boleh nih ya. Cari aja dia. Tunggu matahari. Hahaha. So guys. Thank you guys for watching. Jangan lupa juga untuk nonton part 1. And jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa untuk comment. And subscribe. Thank you guys for watching. We'll see you guys next time.